Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bapak Ibrahim Pekerjaan wira swasta Disini saya sebagai kepala keluarga Saya sudah berumah tangga kurang lebih 30 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Siti Waldia Pekerjaan saya, ibu rumah tangga Punya suami dan anak 3 Yang pertama ya dari wajah Cantik, menarik Nah itu dari sikap Pertama kalinya ibu ketemu suami ibu itu Dia orang yang sangat sederhana Walaupun dia terlihat orang berada yang tidak semen 30 tahun yang lalu Waktu ketemu Lagi ikut main sama temen Kekontrakan Dengan tidak sengaja saya melihat Istri saya yang sekarang Yang menurut saya memang menarik, cantik Cuma setelah saya berkenalan sama dia Ternyata dia sudah punya pacar Dengan rasa Perasaan saya Naksir sama dia Saya terpaksa Mengutarakan isi hati Dengan tegasnya dia menolak Ketika itu Dia main ke Waktu itu saya Bekerja Di daerah Serang Dan mengontrak di daerah Baleraja Waktu itu dia main Sama temennya Nah pertama lah ke temenmu disitu Setelah kami jadi Ternyata Rasa saling pengertian itu ada Semasa pacaran pun Sudah ada rasa saling pengertian Yakinya Kita pertama Kenal sama keluarganya Sama keluarganya Dan mungkin rasa Sayang saya Sama dia Juga mendukung Orang tua juga mendukung Kami selalu mencoba Untuk duduk bersama Membahasnya Mencari jalan keluarnya Mencari kesempatanannya Kalau ibu Kalau ada Beda pendapat Ada salah satu yang Mengalah Lebih baik dia Kami selalu terbuka Apapun Dan gimana pun Keadaan dan kondisi Suatu masalah Salah satunya Pertama komunikasi Kedua Jujuran Selalu dibicarakan Selalu didiskusikan Mana yang baik Mana yang lebih baik Mana yang terbaik Menyakit acabou Mengingkatnya dengan Cara bermusyawara Nuduk baru Dan melakukan permasalahan itu. Untuk saling terbuka, jujur, belak-belakan, menurut kami itu bisa untuk dijadikan suatu komitmen dalam rumah tangga untuk dijaga kepercayaan kami. Kejujuran, saling terbuka, dan tidak saling, dan kita saling mempercayai. Romantis itu menurut kami, kami selalu meluangkan waktu untuk eye pressing, jalan-jalan, shopping, nonton bioskop, gitu. Romantis menurut saya, suatu kerukunan di dalam rumah tangga, dan kejujuran. disitu akan terbangun keromantisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.